Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman pejuang kartu prakerja yang saat ini sedang menantikan pengumuman resmi kartu prakerja gelombang 38 bagi teman-teman yang sudah berhasil klik gabung kartu prakerja gelombang 38 ayo segera login ke akun kartu prakerja teman-teman dan silakan teman-teman cek berapa persen peluang lolos teman-teman di kartu prakerja gelombang 38 karena di video kali ini kita akan mencek berapa persen teman-teman bisa berkesempatan lolos di kartu prakerja gelombang 38 ini jadi bagi teman-teman semua silakan simak video ini sampai selesai jangan di skip dan bagi teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami mohon bantuan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan update dan info terbaru dari kartu prakerja oke teman-teman yang saat ini sedang menantikan pengumuman resmi kartu prakerja gelombang 38 tidak lama lagi itu kartu prakerja gelombang 38 akan resmi diumumkan dan untuk jadwal pengumuman resmi kartu prakerja gelombang 38 itu paling cepat akan diumumkan di besok siang namun jika kita lihat dari riwayat gelombang sebelumnya itu kemungkinan besar kartu prakerja gelombang 38 akan diumumkan di hari jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 jadi bagi teman-teman nanti bisa mencek kelolosan melalui akun instagram resmi kartu prakerja dan teman-teman yang dinyatakan lolos teman-teman akan mendapatkan notifikasi berupa SMS ke nomor yang teman-teman daftarkan di akun kartu prakerja dan teman-teman juga akan mendapatkan email ke email yang teman-teman daftarkan di akun kartu prakerja teman-teman dan teman-teman juga bisa login ke akun kartu prakerja teman-teman jika teman-teman dinyatakan lolos itu maka teman-teman akan langsung diarahkan untuk menonton 3 video induksi jadi bagi teman-teman itu dia untuk jadwal pengumuman kartu prakerja gelombang 38 itu paling cepat akan diumumkan besok hari Kamis tanggal 28 Juli tahun 2022 namun berdasarkan riwayat gelombang sebelumnya maka itu kemungkinan besar kartu prakerja akan diumumkan di hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022 teman-teman bisa pantau melalui channel kami ini dengan menyalakan lonceng notifikasinya karena ketika pengumuman sudah diumumkan maka kami langsung memberikan info kepada teman-teman ataupun teman-teman juga bisa cek langsung di akun resmi instagram prakerja.go.id namun beberapa kali itu di akun kartu prakerja atau di instagram kartu prakerja sering mengalami keterlambatan untuk info pengumuman kartu prakerja ini dan selanjutnya untuk teman-teman yang sudah keli gabung di kartu prakerja gelombang 38 silakan teman-teman cek akun kartu prakerja teman-teman di malam hari ini dimana untuk riwayat gelombangnya itu sudah berubah menjadi proses seleksi dimana jika sudah proses seleksi ini artinya PMO kartu prakerja sedang menyeleksi akun-akun yang sudah keli gabung di kartu prakerja gelombang 38 dan akan ditetapkan siapa-siapa saja yang bisa lolos di akun kartu prakerja gelombang 38 dimana kuota untuk kartu prakerja gelombang 38 ini disediakan sebanyak 300 ribu orang jadi bagi teman-teman semoga teman-teman yang sudah keli gabung itu berkesempatan lolos di kartu prakerja gelombang 38 ini dan sebelum pengumuman resmi di video kami sebelumnya kami juga sudah menginfokan kepada teman-teman terkait dengan 13 daftar nama yang tidak bisa lolos di kartu prakerja gelombang 38 atau gelombang sebelumnya jadi bagi teman-teman yang nanti dinyatakan belum berkesempatan lolos di kartu prakerja gelombang 38 teman-teman bisa mencoba kembali di kartu prakerja gelombang selanjutnya karena kartu prakerja ini akan berlangsung hingga tahun 2023 nantinya oke teman-teman itu saja informasi kita di video kali ini jadi untuk teman-teman yang saat ini menantikan pengumuman kartu prakerja saat ini proses atau riwayat gelombang di akun kartu prakerja teman-teman sudah sedang proses seleksi dan untuk pengumuman itu bisa paling cepat besok dan kemungkinan besar itu diumumkan di hari Jumat jadi teman-teman pantau saja melalui laman resmi Instagram kartu prakerja atau teman-teman bisa bergabung di grup WA kami yang linknya juga sudah ada di deskripsi video nanti kita juga akan share di grup terkait dengan pengumuman kartu prakerja gelombang 38 ini oke teman-teman itu saja informasi kita semoga bermanfaat jangan lupa share video ini di akun grup media sosial teman-teman kami tutup Assalamualaikum Wr Wb